Mantan artis Zumizola yang tengah mencalonkan diri menjadi gubernur Jambi periode 2016-2021 dirundung isu tak sedap. Yang diposko pemenangan pasangan Zumizola Fahrori ditemukan tumpukan biskuit bantuan dinas kesehatan untuk siswa estri dan ibu hamil. Anehnya biskuit yang seharusnya dibagikan oleh dinas terkait nyatanya dibagikan oleh tim pemenangan pasangan Zumizola Fahrori Umar. Masyarakat Kabupaten Merangin, Jambi terkejut ketika mendapat informasi ada pembagian biskuit untuk anak sekolah dan ibu hamil yang dibagikan oleh tim pemenangan keluarga pasangan calon gubernur Jambi Zumizola Fahrori Umar. Ribuan dus bantuan biskuit ini ditemukan di gudang dekat posko pemenangan pasangan Zumizola Fahrori dan beberapa dus telah dibagikan-bagikan ke masyarakat oleh tim pemenangan keluarga Zumizola Fahrori. 13 tahun semuanya datang dari Jakarta, tempatnya tidak ada, taruh di mana? Sedangkan Baji Amin ini kan modul-modul di Jakarta, sama telepon bank telur urus-uruti, ada ini untuk bantu teman sekolah, taruh di mana Baji Sembilang 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 ini? Anumpangnya titip-titip di Ropo Science itu, betul-betul Ropo Diopi, bersampingan dengan tim Zumizola. Maka ada analisa orang-orang di sebelah itu mengatakan ini adalah tim Zumizola bagi roti, padahal tidak, tidak ada sama sekali. Saya sebilang semua orang yang mengambil itu, ini tidak ada roti untuk tim kompanye, tidak. Mau pilih Zumizola, mau pilih HBH silahkan, roti ini khusus untuk anak SD yang dicalurkan melalui Pak Haji Hami dari Jakarta. Biskuit ini berasal dari bantuan Dinas Kesehatan RI melalui anggota DPR RI, Hah Handayani, yang saat ini duduk di Komisi 9 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut tim keluarga pemenangan Zumizola, pihaknya dihubungi anggota DPR RI, Hah Handayani, bila ada bantuan biskuit untuk siswa sekolah dasar dan ibu hamil bagi warga Merangin. Namun anehnya, dinas terkait Kabupaten Merangin tidak mengetahui adanya bantuan tersebut. Kami tidak tahu kalau mengenai berada di posko ya, tapi yang jelas, yang kami tahu, biskuit itu ada di tempat salah satu anggota DPR Pusat yang berasal dari Pusat. Kalau dari Pusat tidak ada, seharusnya biskuit itu melalui dinas kesehatan karena dinas kesehatan yang tahu siapa yang membutuhkan. Dengan adanya temuan biskuit yang merupakan bantuan pemerintah tersebut, Panwasul Kabupaten Merangin langsung terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi. Panwasul Kabupaten Merangin akan terus menindaklanjuti kasus penemuan biskuit yang telah dibagi-bagikan kepada masyarakat oleh salah satu pendukung kandidat calon Gubernur Jambi tersebut. Dari Merangin Jambi, Nanang Fahru Rozi memberitakan.